Pedang kunang-kunang jilid 4. Gaklui terpaksa lepaskan cekalannya nolarang kerdil berkulit hitam itu segera merangkak bangun menyusul kawan duanya. Tetapi dari bajunya yang robek itu, berbamburan jatuh dua butir batu berkilau. Kiam Din memungutnya dan berserulah ia kepada Gaklui, adik Klui, lihatlah betapa indah batu ini. Tetapi saat itu Gaklui sedang memandang ke arah kawanan orang kerdil sambil berpikirlah heran mengapa kawanan orang kerdil itu mencari batu berlian dan kemanakah pergi mereka. Apakah masih ada seorang lain yang tinggal di lembah mati itu kecuali si setan kering? Hai, mengapa engkau termenung dua saja tiba dua Kiam Gin menegurnya? Kukira, mereka tentu menuju ke suatu tempat tertentu. Hayo, kita ikuti sahut Gaklui. Tetapi mereka berjalan begitu pelahan sekali. Dan hawanya begini kering tak ada air. Masakan kita mampu menunggu sahut Kiam Gin? Mendengar kata dua air, seketika Gaklui rasakan tenggorokannya kering. Tadi ia hanya minum sedikit. Sekarang barulah ia rasakan haus. Sekali. Ya, kita tak perlu menunggu mereka. Bayangan yang ditinggalkannya, dapatku jadikan jejak untuk mengejar mereka, kata Gaklui. Tetapi sebelum keduanya angkat kaki, sesosok tubuh melesat tiga, tombak di sebelah muka. Dari gerakannya yang begitu tangkas, tentulah seorang berilmu. Gaklui terkejut. Dipandangnya orang itu dengan cermat. Ternyata pendatang itu seorang tua berurnur lima puluhan tahun, berwajah putih dan jenggot jarang. Seorang yang memiliki perbawa. Pendatang itu memandang ke arah tumpukan kerangkasetan kering. Wajahnya tampak berkernyutan. Kemudian ia beralih memandang kedua pemuda itu. Terutama ketika memandang Kiam Gin, biji matanya berputar-putar, seperti terpikat. Cepat orang itu memberi hormat dan berkata, Aku Li Hui Ting, mohon tanya siapakah saudara berdua ini. Gaklui dan Kiam Gin balas memberi hormat lalu memperkenalkan diri. Ah, lama sudah ku kagumi nama saudara yang termashur, Li Hui Ting tersenyum seraya maju selangkah, terutama setelah saudara berdua dapat melenyapkan setan kering ini, sungguh amat berjasa kepada rakyat. Setengah meragu, berkatalah dengan dingin. Saudara juga berilmu tinggi, mengapa tak mau membunuhnya? Dan mengapa pula pada saat ini kebetulan sakali saudara datang kes ini? Jawab Li Hui Ting, walaupun aku mempunyai beberapa kepandayan tetapi tak dapat melawan semburan apinya. Maka ku harap datangnya seorang sakti untuk melenyapkannya. Tadi karena mendengar jeritan ngeri dan bau daging terbakar, cepat dua aku menjenguk kemari. Hektometer, dan siapakah gerombolan orang hitam Kate itu? Tawanan dua dari setan kering apa maksudnya? Panjang sekali ceritanya. Marilah mampir ke pondokku. Nanti ku ceritakan hal itu Gaklui serentak mengiakan. Memang ia kepingin mengetahui. Demikian dia dengan Li Hui Ting sebagai penunjuk jalan, mereka bertiga berjalan cepat dan berapa lama sudah melampaui rombongan orang dua Kate hitam. Beberapa Li jauhnya, tibalah mereka di sebuah pondok. Perabotnya sederhana tetapi terdapat suatu benda yang menarik perhatian. Yalah sebuah gentong, besar berisi air yang terletak di atas meja besar. Gaklui rasakan tenggorokannya kering sekali. Begitu melihat air, biji kerongkongannya segera naik turun. Rupanya Li Hui Ting itu sudah berpengalaman. Melihat tetamu sedemikian rupa, segera ia mengambil mangkuk dan diletakkan di hadapan Gaklui. Di tempat gunung yang begini sunyi, tiada yang dapat kuhidangkan untuk tetamu kecuali air jernih ini. Harap dimaafkan, Gaklui menyatakan bahwa yang perluilah supaya tuan rumah segera menuturkan tentang asal mula setan kering itu. Tentang penyambutan dan hidangan, tak perlu diributkan. Asal-usul dan nama orang itu tak diketahui jelas. Tetapi yang jelas dia seorang ahli dalam soal pertambangan. Dia dapat mengetahui bahwa dalam lembah mati sini terdapat tambang batu berlian yang tak ternilai harganya. Dia dapat memujuk dan menipu beberapa orang dari luar daerah untuk mengambil batu berharga itu. Oh, orang dua ket berkulit hitam itu bermula juga orang biasa tanya si Yau Liyong. Benar, tetapi mereka telah diminumi semacam racun oleh setan kering itu lalu berubah begitu, mereka tak takut pada hawa panas dalam bumi. Ku dengar, keterangan orang, bahwa dahulu tempat ini terdapat air, tetapi mengapa sekarang kering sama sekali tanya Gaklui. Itu juga akibat siasatnya yang licik. Di satu pihak ia menjelma menjadi setan kering, di lain pihak ia secara diam dua telah menutup sumber air. Dengan tindakan itu ia mengharap penduduk tempat ini pindah ke lain tempat dan mereka tak mempunyai kemungkinan menyelidiki berlian itu. Tetapi mengapa engkau tak dicelakai setan itu dan tak pula meninggalkan tempat ini Gaklui menyatakan keheranannya. Aku telah belajar ilmu obat-obatan. Beberapa tahun yang lalu aku tiba di lembah ini dan berjumpa dengan setan itu. Dia tak mampu mencelakai aku, aku pun tak dapat menindasnya. Dengan demikian kami tak saling ganggu sampai sekarang ini. Kalau tak mampu menindasnya, mengapa engkau tak berusaha tinggalkan tempat ini desak Gaklui pula. Jalanan sebelah muka, dijaga oleh setan itu sendiri mengapa tak ambil jalan dari sumber air pencuci. Jiwa saja. Gunung itu lebih berbahaya lagi. Di sana muncul seorang manusia aneh yang lihai sekali. Jalan di situ ditutup dengan tumpukan tulang manusia. Sama sekali tak dapat dilalui. Siapakah manusia aneh itu? Setempo tampak mengunjukkan diri, setempo menghilang. Tiada dapat melihat bagaimana tampang mukanya. Tetapi yang jelas dia memang memiliki ketandaian sakti. Walaupun aku menjelma tiga kali lagi, tak mungkin dapat menyamainya. Hektometer, Gaklui mendesah. Sekonyong-konyong ia menyambar pergelangan tangan cuan rumah. Lihwiting terkejut. Cepat dua ia miringkan bahunya. Gerakannya pun luar biasa cepatnya sehingga cengkeraman Gaklui dapat dihindari. Heh, heh. Gaklui mengekeh lalu membentak bengis, walaupun kepandayanmu terpaut sedikit dengan setan kering, tetapi tak masuk akal kalau selama beberapa tahun di sini, engkau tak memperoleh kemajuan sedikitpun. Lihwiting terperanjat tetapi pada lain kejap wajahnya tampak mengerut gelap dan menyebutlah ia dengan lantang, sudah tentu aku mempunyai alasan. Tetapi orang tentu tak percaya. Katakan bentak Gaklui. Selama beberapa tahun ini orang dua yang terminum racun dan berubah menjadi orang ket berkulit hitam, sudah mencapai jumlah lima enam ratus. Selain tak takut panas, mereka mudah sekali terkena penyakit. Separoh dari mereka sudah mati karena menderita sakit. Karena tak mampu membasmi setan kering, terpaksaku lakukan pengobatan kepada rombongan pekerja paksa itu. Dengan begitu aku pun makin memperoleh banyak kemajuan dalam ilmu pengobatan. Mendengar itu tersipu-sipulah Gaklui lah malu dalam hati karena terlalu mencurigai orang itulah mengucapkan beberapa kata pujian kepada Lihwiting yang tinggi rasa peri kemanusiannya. Berbicara tentang tabib pandai, aku segera teringat akan seseorang, kata Gaklui. Tanda petik. Siapa? Tabib Saktili Kokoa, kenalkah engkau? Biji Matli Hwiting berkeliaran beberapa kali lalu menyahut, seperti pernah mendengar, tetapi tak ingat jelas apakah dia keluarga saudara. Tujuan Gaklui menanyakan tabib Sakti itu adalah hendak menyirapi jejak ayah dari gadis ular Lisyaumei. Atas pertanyaan orang ia menjawab sekenanya, Ah, tidak, aku pun hanya mendengar cerita orang saja. Huk, huk tanda seru karena terlalu banyak bicara, tenggorokan Gaklui mulai kering dan terbatuklah ia beberapa kali. Lihwiting segera mempersilahkan tetamunya minum lagi dan Gaklui pun tak sungkan juga. Sekali teguk habis air semangkuk. Ah, sungguh segar tanda seru-seru Gaklui, pejamkan Matu dan geleng dua kepala. Melihat itu kiam gin pun, mengecup-ngecup bibir walaupun tiada ludah yang dapat ditelannya, lalu berkata kepada Tujuan Rumah. Apakah aku boleh minum juga tetapi entah bagaimana, Tujuan Rumah memandang tajam kepadanya lalu geengkan kepala, tertawa, itu bukan untukmu. Dalam kamarku masih tersedia air jernih. Mengapa? Tak usah bertanya, nanti engkau tentu tahu kebaikan hatiku. Kebaikan hati? Lalu mengapa engkau berikan minuman itu kepada saudara Gakte, serentak kiam gin berpaling? Astaga! Dilihatnya kelopak mata, bibir Gaklui menjadi hitam dan tengah duduk dengan tubuh menggigil. Bangsat, lihatlah pedangku kiam gin serentak mencabut sepasang pedang dan menyerang Li Hui Ting. Tetapi dengan tertawa mengejek, orang itu sudah melesat ke sudut ruang. Dan sekali berputar diri ia sudah mencekal sepasang senjata tangan besi yang besar. Serupa dengan yang digunakan si setan kering. Heh, 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 kalian telah membunuh adik angkatku tetapi engkau masih kuberi hidup, masakan engkau tak tahu berterima kasih dengan mata memancar kebencian, kiam gin mendamparatnya. Akan ku cincang tubuhmu menjadi bakso untuk mengganti jiwa adikku. Laksana gelombang laut mendampar, enam jurus serangan telah dilancarkan berturut dua oleh kiam gin. Tetapi Li Hui Ting dengan lincah menghindar seraya berseru. Budak itu takkan segera mati. Jangan bingung dulu, aku hendak menanyainya. Tanda petik. Aku tabib jahat Li Hui Ting adalah ahli racun. Ku katakan tidak mati tentu takkan mati. Tetapi dia takkan terhindar dari penyakit aneh, dalam pada berkata-kata itu mereka telah berputar-putar sampai tiga jurus lagi. Karena ruang itu sempit. Kiam gin khawatir akan mengenai Gak Li Hui, maka berserulah ia menantang. Hayo, kalau berani, kita bertempur di luar. Ho, kalian memiliki pelor api, tak mungkin aku tertipu. Tabib jahat itu tertawa mengejek seraya berputar-putar mengitari ruang, dan lagi terhadap seorang tampan seperti engkau. Aku sungguh merasa sayang sekali. Karena marahnya, Kiam gin sampai tak dapat bicara melainkan dadanya yang berombak keras. Serangan pedangnya dicurahkan makin deras dan dasyat. Tetapi rupanya si tabib jahat tak berniat mulukainya. Dia hanya berputar-putar mundur ke samping Gak Lui. Terdengar gemerincing pedang beradu dengan tangan besi, tiba dua tengkuk Li Hui Ting meregang kencang dan ia rasakan kepalanya telah tercengkeram oleh lima buah jari yang keras. Kiranya setelah menyadari bahwa air yang diminum itu mengandung racun, diam dua Gak Lui gunakan ilmu sakti Al-Kojo dunia untuk menyalurkan racun itu dari tangannya. Kini dalam kemarahannya ia telah mendesak racun itu ke arah ujung jari lalu ditamparkan ke kepala si tabib. Racun itu cepat menyalur ke jalan darah di kepala si tabib. Seketika tabib jahat Li Hui Ting menggigil tubuhnya. Tanpa menjerit sepatah pun juga, ia rubuh pingsan. Kiam Gin terkejut girang. Cepat ia melesat menghampiri dan berseru, Gak T, engkau tak kurang suatu apa, Gak Lui berputar diri. Tampak kulit muka sudah tidak sehitam tadi melainkan agak gelap sedikit. Tetapi suaranya berubah parau ketika ia menyaut. Belum sembuh sama sekali. Meta, telinga dan alat penciuman masih belum pulih ketajamannya. Begitupun lidahku terasa kaku dan mati rasa. Lalu bagaimana? Kita paksa tabib jahat ini untuk mengobati. Dia tentu mempunyai obat penawarnya Gak Lui segera membuka. Jalan darah Li Hui Ting. Tabib itu terengah-engah dan membuka mata. Wajahnya pucat kebiru-biruan. Begitu melihat Gak Lui dan Kiam Gin, cepat dua ia meram lagi. Hanya gerahannya berderak-derak gemetar. Melihat itu, Gak Lui mementaknya, jangan coba unjuk kepala batu. Jika tak mau menjawab dengan baik, engkau tentu mati mendengar itu Li Hui Ting membuka mata, lalu tertawa sinis. Siapa yang minum racun penyurut tulang itu yang tiada obatnya itu, tentu akan menjadi orang Gage seperti orang dua tawanan itu. Terima kasih kalau engkau hendak membunuh aku Giam Gin terbeliak. Serunya, engkau. Engkau tiada obat penawarnya? Tidak punya. Adik Gak Lui ini, apakah juga? Tanda petik. Dia serupa dengan aku nanti, setiap saat tentu akan menjadi orang Kate. Pada saat itu, coba saja engkau masih suka kepadanya atau tidak dalam murkanya. Gak Lui terus mencengke merampinggang dan tenguk Tabib itu lalu salurkan tenaga dalamnya untuk menggencet tubuh Li Hui Ting. Sudah tentu Tabib jahat itu tak kuat menahan tenaga sakti Al-Kojo dunia, ia meraung-raung nyeri, keringat bercucuran bagaikan hujan. Lebih payah dari rasa sakit menerima siksaan Jokut Hun Kin atau tulang meleset, urat berpencar. Hayo, engkau mau bilang atau tidak bentak Gak Lui? Tidak ada Gak Lui serasa meledak. Segeranya. Tekankan tangan kanannya. Geluduk, terdengar bunyi menggelembung seperti pelembungan di tiup. Biji metu, Tabib itu menonjol keluar. Lubang ketujuh, inderanya, memancurkan darah. Tidak, Tabib itu tetap keras kepala. Gak Lui mendengus. Ia khawatir kalau dilanjutkan, Tabib itu tentu mati. Maka ia hentikan tekanannya dan berganti dengan tangan kiri untuk menyedot tenaga dalam orang itu. Kini biji maceli huiting menyurut ke dalam, dadanya pun mengempis seperti pelembungan karet yang kempes. Semua tenaga murninya tersedot habis. Sejak mempelajari ilmu Al Gojo dunia, sekalipun tenaganya bertamah maju, tetapi dalam penggunaan untuk menyalurkan dan menyedot tenaga, ia masih belum faham sungguh dua. Di luar dugaan, saat itu pikirannya terang dan mengerti rahasia dari ilmu itu. Demikian setelah tiga kali dilakukan penekanan dan penyedotan, li huiting sudah setengah mati rasanya. Dia tak kuat bertahan lagi. Napasnya makin mengap-engap dan berkata dengan tersendat dua, aku, akan bilang. Apa hubunganmu dengan setan kering itu saudara angkat? Demi mencari permata, kalian telah mencelakai. Sekian banyak orang. Apakah tujuanmu aku hanya menerima perintah? Dari siapa? Ini, ini, aku tak berani mengatakan. Tidak berani bilang. Kalau begitu engkau rasakan lagi siksaan tadi. Nanti dulu Kiam Gin mencegah, tadi hendak bertanya kepadamu, entah apa yang akan ditanyakan itu Gaklui pun, teringat lalu membentak, ya, hayo lekas katakan pertanyaanmu itu. Aku, hanya akan bertanya, engkau dengan. Tabib Sakti Likwokhoa, sekiranya engkau kenal padanya, lekas katakan bagaimana hubungan kalian. Dia, adalah guruku. Dau Likwokhoa diundang oleh salah seorang muridnya untuk mengobati tetapi akhirnya tak pernah pulang lagi. Apakah murid itu engkau sendiri? Ya, ya. Lalu di mana dia sekarang? Aku tak tahu, tetapi dia tentu masih hidup. HMM, dahulu engkau undang ia untuk mengobati siapa? Ini, tanda petik. Bagaimana? Bunuh aku sajalah, aku tak berani mengatakan. Tiba dua tabib jahat itu menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan seketika putus juga lah nyawanya. Oh no, oh. Melihat itu, marah sekali gak kelui. Wajahnya memberingas dan matanya memacarkan api. Tetapi tiba dua dilihatnya belasan sosok tubuh bermunculan di muka pondok. Terpaksa ia tak, jadi melanjutkan maksudnya mengamuk. Ternyata yang berkumpul di luar pondok itu adalah ratusan pekerja tambang yang bertubuh keit dan hitam itu. Mereka berbaris rapi seperti seekor ular panjang, lalu berjalan ke muka meja setiap orang kedua tangannya membawa batu berlian. Mereka tak henti duanya mengangguk kepala seperti orang yang memohon sesuatu. Dan yang tak membawa apa lalu. Berlutut di luar pondok dengan kepala menunduk ke tanah. Mau apa engkau ini tegur kiam gin kepada salah seorang. Tetapi orang itu buta, teli dan gagu. Dia tak mempedulikan pertanyaan orang. Setelah menutup jalan darah li hui ting, gak klui pun menghampiri, katarnya. Rupanya mereka datang untuk menyerahan hasil penemuannya, tetapi entah mereka menghendaki apa? Celaka. Kita tak dapat menanyai mereka keluh kiam gin. Sejenak merenung gak klui mendapat akal, serunya, aku tahu caranya ia segera memegang tangan orang keit hitam itu. Orang itu sedikit pun tak terkejut malah terus serahkan batu permata ke tangan gak klui. Lalu ngangahkan mulut dan tengah dahkan kepala seperti orang menunggu. Gak klui gunakan ujung jari untuk menulis di telapak tangan. Orang itu, engkau minta apa sungguh kebetulan sekali. Orang itu mengenal huruf juga. Segera ia menulis di telapak tangan gak klui. Harap diberi air dewa. Air dewa gak klui terkejutlah cepat menyadari bahwa yang dimaksud dengan air dewa itu tentulah air dalam gentong. Segera ia menulis lagi di telapak tangan orang itu, air itu beracun, tak boleh diminum orang keit itu galeng dua kepala dan merintih. Kalau tidak minum, tidak bisa hidup. Serintak gak klui menarik tangannya dan orang itu pun segera berlutup di tanah. Beberapa kali kepalanya dibenturkan ke lantai sehingga berlumuran darah. Ketika Kiam Gin mengetahui apa yang dibicarakan mereka, ia berkata, di dalam ruang dalam, ada air jernih. Akanku coba kuberikan kepadanya, bagaimana nanti perubahannya. Segera ia masuk ke dalam lalu membawa keluar sebuah kantong air dan dibagikan kepada orang dua keit itu. Mereka menyerahkan batu. Berlian lalu minum. Kiam Gin tak memperbolahkan mereka kembali ke dalam tambanglah menepuk bahu orang dua keit itu beristirahat. Setelah itu ia menunggu bersama gak klui. Kira dua sepeminum teh lamanya, tiba dua kawanan orang keit itu gemetar tubuhnya. Mereka merangkak-rangkak di lantai. Mulut mengeluarkan busa putih, mencakari dadanya sendiri dan menekan perut. Dalam sekejap saja, ruang pondok itu penuh bergelimpangan orang dua keit yang meregang dan bergeliatan seperti ular. Rupanya mereka sedang menderita kesakitan hebat. Mereka nekat merangkak masuk ke dalam pondok. Gak T, racun di tubuh mereka mulai bekerja seru Kiam Gin tetapi gak klui tak menyaut. Matanya memandang lekap dua pada guci air di atas meja itu. Gigi berderuk-deruk saling bergosok. Tiba dua ia menyambar guci air itu. Hai, Gak T, mau apa engkau Kiam Gin berseru kaget. Aku, aku. Engkau bagaimana? Kurasakan sekujur tubuhku seperti dirayap di kutu. Mulutku sangat haus sekali Kiam Gin cepat merebut guci itu dan berteriak bengis, tak boleh diminum. Wajah gak lui berubah. Ia terkesiap tetapi guci itu tetap dipegangnya erat dua. Melihat itu, Kiam Gin terus menghantam, beruk, guci pecah air berhamburan membasai sekujur tubuh si tabib jahat lihwiting. Pecahnya guci dan munkratnya air dan berhamburan kemana-mana, ada sebagian yang mengenai tubuh orang Ket seketika timbulah, kehirukan. Mereka seperti orang gila menjilati pakaian sendiri untuk menghisap air yang menumpah di pakaian itu. Bahkan bagian baju yang terkena siraman air racun tadi, terus dirobek dan dikunyah dengan mulut. Setelah itu tiba dua mereka merangkak ke tubuh lihwiting dan segera menggigit dagingnya. Bagaikan kawanan serigala yang tengah menerkam anak kambing, tak berapa lama tubuh tabib jahat itu habis dimakan oleh kawanan orang Ket. Lebih dulu mereka memakan pakaian, si tabib, lalu dagingnya dan kemudian menghisap darahnya. Sikap dan care mereka memakan tubuh lihwiting itu benar dua menegahkan bulu, roma orang. Setelah kawanan orang Ket itu mundur, yang tinggal hanya setumpuk tulang kerangka si tabib jahat lihwiting. Beberapa orang Ket yang tak kebagian, mati kaku semua secara mengenaskan sekali. Setabah-tabahnya lihgak klui, tetapi demi menyaksikan adegan makan orang itu, tak urung hatinya menggigil ngeri juga. Tiba dua tampak sekilas sinar emas memancar. Gak klui tertarik perhatiannya. Ketika mengamati, ternyata seorang Ket yang berlutut di bawah kakinya, sedang menggigit sebuah lencana emas. Tak henti bentinya orang itu menjelat dan menghisap lencana emas itu. Gak klui hendak mengambil lencana itu tetapi secepat kilat orang Ket itu sudah menelannya. Gak klui hanya banting dua kaki. Gak te, perlu apa engkau menghendaki lencana emas itu tegur kiam gin. Lencana itu merupakan tanda sebagai anak buah maharaja seketika berubahlah wayah kiam gin, serunya gram, oh, kiranya kawanan budak musuh kita. Benar, kata Gak klui, lihwiting lebih baik mati daripada mengatakan nama pemimpinnya. Memang ada dua buah hal yang perlu diselidiki. Bagaimana? Kesatu, hendak ku tanya padanya, apakah ia pernah melihat wajah maharaja itu? Jika sudah, apakah maharaja itu memiliki hidung yang lengkap? Kuduga keduanya tentu hanya seorang saja. Si gerumpung tak lain juga maharaja itu. Lalu yang kedua tanya kiam gin. Lihwiting telah menipu gurunya untuk datang mengobati seseorang. Entah siapakah yang diobatinya itu? Kedua soal itu ku kira tiada hubungan satu sama lain. Tetapi mengapa engkau begitu memperhatikan sekali kepada tabib sakti Likokskoa tanya kiam gin? Dia adalah kawan ayahku. Aku sudah berjanji akan mencarinya sahut Gak klui. Membalas sakit hati adalah yang pokok. Dan mencari orang itu hanya sambilan saja. Kita segera akan tinggalkan tempat neraka ini dan menuju ke gunung Tian Gang San kata kiam gin. Gak leluhi memandang ke arah kawanan orang keit hitam itu. Tetapi ia merasa tenaganya sendiri sudah tak mengidinkan. Terpaksa ia menghela nafas lalu melesat keluar pondok dan lari menuju ke arah gunung Tian Gang San mencari sumber air pencuci jiwa. Gunung Tian Gang San atau met selangit, penuh hutan belantara yang lebat. Iklim di situ tak sepanas seperti di lembah tadi. Ketika tiba di kaki gunung, tiba dua, mereka terkejut. Karang gunung di sebelah mukanya gundul tiada tanaman sama sekali. Tetapi pada karang itu disusun tulang dua manusia menjadi empat baris tulisan. Terkejutlah Gak klui ketika membaca empat baris tulisan itu. Demikian bunyinya. Sumber air pencuci jiwa siapa minum tentu binasa yang datang pulang saja agar jangan hilang jiwa. Kiam Gim pun terperanjat juga, serunya agak gentar. Tentu muncul orang aneh di tempat ini. Dia tentu sakti. Tiada seorang manusia yang dapat menghalangi aku. Apalagi tulisan ini mengandung itikat tidak baik kata Gak klui seraya mendahului maju. Sepanjang jalan, ia melihat tulang dua manusia. Ada yang masih utuh sebuah kerangka. Ada yang bersandar pada pohon atau rebah di atas rumput. Dari posisi rerangka dua manusia itu, mereka tentu mati akibat muntah dua. Gak klui makin bersemangat. Ia kencangkan larinya. Setelah melintasi sebuah tanjakan gunung, baru berjalan dua langkah, tiba-dua ia terkejut mendengar Kiam Gim menjerit. Tanda petik. Engkoh Gim, jangan takut, lekas ikut aku saat itu keadaan Gak klui agak berubah. Pendengarannya berkurang sekali sehingga ia tak mendengar bahwa teriakan Kiam Gim itu adalah jeritan minta tolong. Setelah berloncatan sampai berpuluh-puluh tombak jauhnya barulah ia berpaling ke belakang dan hai, ia tersentak kaget. Kiam Gim lenyap dan sebagai gantinya, seorang wanita tegak berdiri di hadapannya. Ketika beradu pandang dengan wajah wanita itu, Gak klui hampir menjerit kaget. Rambut wanita itu melongsor panjang sampai ke tanah. Tangannya mencekal sebatang senjata cempuling. Panjang satu meter. Potongan tubuh wanita itu elok sekali. Tetapi wajahnya, ah, wajahnya. Memang luar biasa cantiknya bagaikan sebuah gambar bida dari dalam lukisan. Tetapi sayang kaca figura dari lukisan itu penuh dengan retak gorsan. Karena wajah cantik dari wanita itu penuh berhias dengan gorsan luka dua senjata tajam. Dan yang paling menyeramkan. Hidungnya pun telah terpapas hilang. Serta melihat hidung wanita itu hilang, serentak, beringaslah Gak klui. Ho, kiranya si gerumpung. Bersiaplah menerima kematianmu bentaknya lah menutup kata duanya dengan gerakan kedua pedangnya menusuk dasyat. Tetapi wanita itu hanya dingin dua saja. Tak menangkis, pun tak menghindar. Dan ketika pedang Gak klui tiba, dengan suatu geliatan tubuh yang lemah gemulai, ia dapat menyingkir setengah dim dari ujung pedang. Serangan Gak klui, yang dasyat, tak mampu sama sekali menyentuh ujung baju wanita itu. Gerak geliatan dan ketenangan yang luar biasa itu benar dua membuat Gak klui terkejut sekali. Apalagi walaupun tak balas menyerang, tetapi wanita itu dapat membuat Gak klui tak berdaya melancarkan serangannya lagi. Namun pemuda itu masih penasaran. Serentak ia gunakan jurus Raja Wali Pentang Sayap untuk melambung ke udara lah menukik seraya lancarkan jurus menjolok bulan memetik bintang. Dasyat dan cepatnya bukan alang kepalang. Rupanya wanita itu terpojok dan tak dapat menghindar. Terpaksa ia gunakan pedang untuk menangkis. Melihat itu semangat Gak klui tambah menyala. Ia taburkan pedang bagaikan bunga api berhamburan dan serentak terdengarlah dering senjata beradu, tering, tering. Gak klui yakin sebentar lagi pedang lawan tentu dapat dipapasnya kutung. Tetapi pada saat gerakan Gak klui untuk melibat kemudian memapas itu akan berhasil, tiba-tiba wanita aneh mendengus pelahan dan merobah gerakan pedangnya. Tau dua serangan Gak klui itu berantakan dan si wanita melesat mundur satu tombak jauhnya. Gak klui benar dua tercengang-cengang. Berpuluh-puluh jago silat yang pernah ditempurnya. Asal ia gunakan jurus itu, tentu pedangnya dapat terpapas kutung. Paling-paling ada beberapa tokoh yang karena memiliki tenaga dalam sakti, masih mampu bertahan dan menghindar. Tetapi baru sekali inilah Gak klui bertemu dengan seorang lawan yang menggunakan ilmu serangan pedangnya yang istimewa itu. Siapakah gerangan wanita aneh itu? Mengapa wanita itu memiliki ilmu pedang yang sedemikian luar biasanya? Pengah Gak klui menimang-nimang, tiba dua wanita itu berseru dengan dingin, budak, engkau salah halaman. Lekas pulanglah. Hanya kata dua begitu yang diucapkannya. Sedikitpun wanita itu tak mau bertanya apa dua lagi kepada Gak klui. Sikap dan nadanya sedingin patung. Seolah-olah menganggap manusia di dunia ini hanya tanah liat belaka. Terpengaruhlah Gak klui melihat sikap wanita aneh itu. Ia menyimpan pedangnya lalu bertanya. Mohon tanya, siapakah Ciam Pua? Aku. Titik. Kita tak perlu saling memberitahukan nama. Lekas tinggalkan gunung ini agar jangan mengganggu ketentramanku tukas wanita itu. Diperlakukan dengan sikap sedingin begitu, panaslah hati Gak klui, serunya, KHA, kawanku yang seorang itu. Di mana titik? Tak perlu banyak tanya lekas pergilah. Dia engkau angkatku. Jika dia sampai terganggu selembar bulunya, engkau harus memberi pertanggungan jawab. Engkau angkat benar. Heh, heh, tiba dua wanita aneh itu mendesah. Muak, sepasang matanya memancar sinar hina dan berserulah ia dengan ada marah. Ngaco belu. Jika tak lekas angkat, kaki dari sini tentu kubunuh kau, seorang manusia rendah. Sudah tentu Gak ini tak mau menerima makian semacam itu. Dengan menggembur marah ia menabas pedang wanita itu dengan jurus membelah emas memotong kumala. Rupanya wanita aneh itu pun marah juga. Sekali gerakan pedang, berhamburanlah sinar putih laksana petir menyambar-nyambar di angkasa. Tubuhnya seolah-olah terbungkus oleh gumpalan sinar pedang yang rapat sekali. Sedemikian rapatnya sehingga air hujan tentu tak mampu mencurah masuk. Ketika pedang Gak Lui membentuk tembok sinar yang menyelubungi tubuh wanita itu, serem tak ia rasakan suatu tenaga mental menolak pedangnya sehingga ia tak mampu untuk melancarkan jurus serangannya. Gak Lui masih penasaran. Cepat ia salurkan tenaga sakti Al-Kojo dunia untuk menyedot dan mendorong. Dengan perubahan itu, dapatlah ia menyiakan sedikit lubang pada dinding sumur yang membungkus tubuh wanita itu. Wanita aneh terkesiap, heran. Sepasang matanya berkilat-kilat. Jurus Weng dimainkan makin deras dan indah. Tak ubah seperti burung cenderawasih tebarkan sayap. Tak henti-hentinya terdengar dering gemerincing dari senjata beradu. Serangan pedang Gak Lui yang sederas hujan mencurah, tetap tak mampu menerobos ke dalam lingkaran sinar pedang si wanita. Bahkan pemuda itu mulai mundur setapak demi setapak. Apakah racun dalam tubuhku sudah mulai bekerja sehingga tenagaku berkurang diam dua? Ia merasa heran pada dirinya. Pada saat pikiran Gak Lui sedang lengah, sekonyong dua wanita itu menarik pedangnya, diganti dengan gerakan kelima jari tangan kiri untuk mencengkeram dada Gak Lui. Gak Lui menyadari bahaya itu. Jika ia balikan pedang untuk memapas tangan lawan, kemungkinan akan termakan siasat. Maka lebih baik ia hadapi dengan tangan kosong juga. Secepat pindahkan pedang pelangi ke tangan kanan, ia segera balikan telapak tangan kirinya untuk menyongsong tangan lawan. Pelak! Terdengar benturan keras dari dua telapak langan dan seketika itu Gak Lui rasakan suatu arus tenaga hebat menyusup ke dalam telapak tangan aneh melanda ke dadanya. Gak Lui rasakan debur jantungnya lemah dan napas enggak pelah terhuyung-huyung lima sampai enam langkah baru dapat berdiri tegak lagi. Tetapi tetap dadanya terasa sakit, kedua mati mulai menghitam. Dan pada saat ia terhuyung ke belakang itu, wanita wajah rusak telah julurkan ujung pedangnya ke arah Gak Lui. Tetapi tiba dua ujung pedang digeliatkan untuk mencongkel pedang pemuda itu. Tering, tering, sepasang pedang Gak Lui terkapar jatuh. Kernudian dengan gerak putaran, yang luar biasa indahnya, wanita itu meluncur ke hadapan Gak Lui lalu membentaknya. Siapa namu mo diam dua Gak Lui kerahkan tenaga dalam untuk bersiap-siap lalu menjawab dengan nada dingin, Gak Lui. Oh, wanita itu terkejut dan menyurut mundur dua langkah, alisnya mengerut ke atas. Engkau hendak mencari aku serunya. Aku mencari sumber air pencuci iiwal. Wajah tegang dari wanita itu mulai meredah. Lalu, berkata dengan masih bernada dingin, orang yang sudah menyerang dua kali kepadaku, tentu takkan kuampuni lagi, tetapi kali ini engkau ku istimewakan. Terhadap saudara angkatmu itu, aku mempunyai Caroline. Caroline bagaimana? Barang siapa masuk ke gunung sini, akanku tindak menurut sekehendak hatiku. Orang lain tak boleh bertanya Gak Lui sudah menemukan pengertian. Gerakan wanita mencongkel sepasang pedangnya tadi, jelas hampir sama dengan ilmu permainannya sendiri. Serentak tergetarlah hatinya. Engkau, Ciampu siapakah? Mengapa jurus permainan pedangmu sama dengan aku serunya tegang? Tak usah ngoceh. Ku suruh engkau pergi, demi kebaikanmu. Masakan perlu harus kupukul. Tetapi ilmu permainan pedang Ciampu tadi sungguh tak asing lagi, engkau, engkau tentulah bibi. Guruku ketiga pedang bidadari Li. Siok gim. Mendengar ucapan itu, si wanita aneh terkejut sehingga wajahnya berkerunyutan tegang sekali. Tetapi samar dua dalam ketegangan itu bersinarlah rasa dendam penasaran. Bibi guru, aku bukan orang luar. Ku tahu bibi guru tahu. Sudah tentu aku mengenalmu. Perayawakanmu terang sebagai putera dari pedang malaikat Gakit Bing. Sedang jurus permainan silat dan pedangmu adalah ajaran pedang lakna, tetapi... Tanda petik. Tetapi bagaimana? Kepandayanmu yang begitu rendah, membuat orang kecewa. Aku telah terkena racun penyurut tulang. Tanda petik. Bibirmu hitam, tenggorokanmu parau, memang akibat keracunan. Tetapi jurus permainan pedangmu tadi, seperti asli, seperti bukan. Banyak bagian dua yang tak tepat. Entah bagaimana kira mereka mengajarinya. Merahlahmu kagak klui, sahutnya dengan ada syarat, bukan karena salah paman guru, karena beliau tak dapat memberi petunjuk yang nyata. Pedang bidadari Lishok Jin gemetar, serunya. Mengapa? Gak klui segera menuturkan riwayatnya dengan ayah angkat atau paman guru si pedang laknat Jikitek selama ini. Kemudian ia bertemu dengan pedang iblis Kotiong Ing. Bagaimana keadaan dan pengalamannya selama bertemu dengan paman gurunya itu, pun diceritakan dengan jelas. Dalam membawakan ceritanya itu karena terharu, air mata gak klui pun bercucuran membasai mukanya. Wajah pedang bidadari Lishok Jin yang penuh dengan guratan pedang itu, selain tampak tua, pun telah meneteskan dua titik air mata juga. Setelah menghela nafas dalam dua, tiba-dua ia menengadahkan muka dan tertawa dingin, memang jauh dua aku sudah meramalkan bakal menemui peristiwa yang menyedihkan itu. Tetapi sungguh menjengkelkan sekali karena saat itu pedang iblis tetap tak mau mendengarkan sungguh-sungguh mengecewakan harapan suhu Busanit Hoi yang telah berjerih payah memberi pelajaran. Tanda petik, Bibi, dengan munculnya orang yang menyebut dirinya sebagai Maharaja, jelas dia seorang durjana yang ganas. Tetapi mengapa Bibi hanya berdiam di sitak keluar menghadapi durjana itu? Pedang bidadari bergelora hatinya. Dengan metu berkilat-kilat, ia berkata, Aneh. Dahulu ayahmu telah meninggalkan surat supaya mencari aku. Tetapi mengapa engkau tak pernah mengungkat hal itu? Mengenai sepak terjang Maharaja itu, memang tampaknya selalu memusuhi perguruan kita Busan Kiyampe. Tetapi sekalipun kekuatan dari keempat jago pedang busan itu tak lemah, namanya belum cukup termasyur. Hal itu, tentulah orang yang mempunyai sangkut laut dengan partai Busan Kiyampe. Hektometer, tetapi orang yang mempunyai hubungan. Terlalu sedikit sekali. Gak Lui menggigil. Tiba-tiba ia berseru, menurut keterangan, Gihau, aku masih mempunyai paman guru yang tertua yang telah diusir dari perguruan. Ah, tak mungkin dia. Walaupun aku tak kenal namanya tetapi sebab-sebab dia diusir dari perguruan kita, walaupun secara tak sengaja Suhu telah kelepasan mengomongkan hal itu. Oh, apakah sebabnya itu? Karena sebelum mendapat perintah Suhu, dia berani bertindak sendiri. Bagaimana Gak Lui menegas? Ini aku telah mengangkat sumpah di hadapan Suhu, takkan membocorkan kepada lain orang. Mendengar itu Gak Lui amat kecewa. Jika tetap mendesak, tentu bibi gurunya akan melanggar sumpah. Namun kalau tak bertanya lebih jauh, tentulah usaha untuk menyelidiki musuhnya itu sukar tercapai. Pedang bidadari tak memperhatikan keresahan Gak Lui lah balas bertanya, apakah engkau pernah mendengar atau bertemu dengan orang yang menggunakan jurus ilmu pedang busan kiampei? Tidak Gak Lui, diam dua ia memperhatikan perubahan wajah bibi gurunya itu. Tak dapat disangsikan lagi, satu-satunya orang yang dapat melakukan jurus ilmu pedang busan kiampei, siapa lagi kalau bukan paman gurunya yang kesatu itu. Apalagi, dia telah diusir dari perguruan. Merenung sampai di situ, serentak ia mendesak dengan nada tegang, bibi, dapatkah bibi merenungkan lebih lanjut? Adakah sebab dari pengusiran paman guru ke satu itu mempunyai hubungan dengan sakit hati yang sedang kutuntut? Banyak tokoh dua persilatan yang dicelakai. Saudara angkatku Hai Kiam Gin itu salah seorang korbannya. Hektometer, lagi dua angkoh angkatmu itu, tiba dua pedang bidadari mendengus dan berubah wajahnya. Bukan melainkan dia, masih ada. Siapa lagi? Masih ada seorang Li Xiaomei. Ayahnya telah hilang bertahun-tahun. Mungkin ada hubungannya juga. Tanpa menunggu Gaklui selesai bicara, pedang bidadari menukas bengis, Li Xiaomei tentu seorang gadis. Engkau mempunyai hubungan apa dengan dia? Ini, tiba dua muka Gaklui merah. Sesaat ia tak dapat menyaut. Melihat sikapnya, pedang bidadari. Segera menyadari. Ditatapnya pemuda itu dan dengan nada yang muak dua, marah ia berteriak, Ah, kiranya engkau begitu, sungguh memalukan. Sungguh hina. Aku mempunyai sebab. Manusia jahat di dunia, tiada seorang pun tak punya alasan. Aku tak sudi mendengar dan tak sudi mengakui engkau sebagai murid keponakan. Oh, Gaklui mendesuh. Mengira kalau bibi gurunya malu mengakui dirinya sebagai murid keponakan karena menganggap dirinya rendah kepandayan, buru-buru berseru, walaupun aku bodoh dan tak berguna, tetapi sudilah bibi memandang muka ayah dan paman. Mendengar itu bukan reda tetapi kemarahan pedang bidadari malah berkobar. Ayahmu telah putus hubungan kasih dengan aku. Pedang aneh pun telah menghapus ikatan menikah dengan aku. Pedang lebih pun putus hubungan saudara seperguruan dengan aku. Aku telah bersumpah takkan mengurus persoalan mereka. Engkau seorang budak kecil tetapi terlalu bertingkah. Aku tak mengerti maksud bibi guru. Hektometer, berani terus terang berbohong, menambah setingkat dosa titik. Engkau benar dua harus minum air pencuci jiwa supaya isi dadamu bersih. Mohon tanya, dimanakah letak sumber air itu di sebuah guha pada puncak gunung? Engkau carilah. Sendiri habis berkata pedang bidadari terus berputar tubuh dan melesat keluar. Gak Lui terkejut dan memburu, bibi, bibi. Tetapi ilmu meringankan tubuh dari pedang bidadari itu terlampau tinggi. Dalam beberapa loncatan wanita itu sudah seratusan tombak jauhnya. Gak Lui mati-matian mengejar. Ia menyusur jalanan yang merupakan satu-satunya jalanan di situ dan kembali tiba di karang kaki gunung yang berhias huruf dua tulang manusia. Tetapi ia tetap tak menemukan bibi gurunya, pun tidak haikiam gin. Gak Lui tegak termenung di kaki karang gunung itu. Pikirnya, mungkin bibi tak dapat memaafkan ayah dan kedua pamanku. Tetapi mengapa dia memandang hina padaku? Dari sinar matanya, jelas ia bukan hanya menghina kepandaianku yang rendah, pun masih ada sebab lain lagi. Entah adakah sebab itu? Bibi tahu apa sebabnya paman kesatu diusir dari perguruan oleh kakek guru. Juga bibi guru itu tahu tentang suatu rahasia dari kakek guru. Apakah sesungguhnya dibalik peristiwa itu? Apakah hal itu mempunyai hubungan dengan si gerumpung? Demikian pikiran Gak Lui melayang-layang menganalisa peristiwa pertemuannya dengan pedang bidadari Lishok Gim yang menjadi bibi gurunya. Dan kemanakah gerangan lenyapnya haikiam gin tadi? Ah, kesemuanya itu hanya bibi gurunya, yang tahu. Tetapi bibi gurunya telah lari dan melenyapkan diri. Tiba dua Gak Lui tersentak kaget. Tubuhnya terasa menggigil kedinginan. Dan matanya pun terasa berkunang-kunang. Ada sesuatu perubahan yang tak wajar pada dirinya. Celaka. Racun penyurut tulang mulai bekerja. Aku harus lekas dua mencari sumber air pencuci jiwa itu. Ia terkejut dan gelagapan dari lamunannya. Di atas puncak gunung Tian Gan San atau Metelangit memang terdapat sebuah guha. Guha itu berasal. Dari pecahan batu gunung yang retak. Pada jalan muka guha, penuh dijajar tulang dua manusia. Dengan langkah terhuyung dan mati suram, kulit berwarna hitam, Gak Lui dapat juga mencapai puncak gunung itu. Antara sadar tak sadar, ia berseru parau, air. Air. Mana? Ketika mendengar gemerci air memancar keluar dari guha, seketika mati Gak Lui berbalik. Dengan tersenyum simpul, ia berseru gembira. Oh, kiranya, di sini sekali melesat ia terus meiangkah. Tetapi bukan berjalan maju melainkan terus terjungkal rubuh ke tanah. Namun ia menggertakan gigi dan paksakan diri untuk merangkak bangun lalu nekat masuk ke dalam guha itu. Guha itu ternyata amat dalam dan lembab. Baru melangkah tiga empat tindak, ia mendapatkan beberapa rangka tengkorak malang melintang di tanah. Saat itu racun dalam tubuh Gak Lui sudah mulai bekerja. Ia rasakan sekujur tubuhnya seperti digermet di ribuan semut dan kutu dua. Tulang dua sama mengejang. Seketika gelap lah matanya, kedua lutut lemas dan bluk, jatuh lah ia di atas salah sesosok tengkorak. Lutengkorak itu hancur berantakan. Tetapi giginya yang runcing menjulur ke bawah, menganga seperti hendak berkata. Apa katamu teriak Gak Lui dalam keadaan tak sadar pikiran? Suaranya parau, tenggorokan kering, ah, engkau mengatakan air sumber di sini tak boleh diminum. Tanda seru. Terima kasih, peringatanmu. Aku, hendak. Mencobanya. Dia merayap sampai ke ujung dalam guha. Pada puncak guha yang tinggi, menjulur sebuah batu besar. Bentuknya menyerupai hati seorang manusia. Warnanya merah seperti api. Sejalur air jernih, memaucur keluar dari ujung batu berbentuk hati itu, jatuh ke bawah tanah. Yang membentuk seperti empang batu. Empang batu itu luasnya dua tombak lebih. Di bagian tengah terdapat lubang bundar yang tembus ke bawah entah berapa dalamnya. Tampak pada permukaan empang yang penuh air itu, tertutup oleh uap tebal. Air berputar mengalir ke bawah lubang. Dengan lubang saluran itu empang tetap penuh tetapi tak meluap. Hati gak klui amat tegang sekali menyaksikan pemandangan yang hebat itulah berhenti di tepi empang. Matanya memandang tak berkedip pada empang itu. Melihat air yang jernih dan segar, tak dapat lagi gak lui menahan tenggorokan yang serasa kering terbakar kehasan. Tiba dua ia seperti melihat wajah paman gurunya si pedang iblis tersembul dari dalam sumber air. Anak klui, jika ingin menyakinkan ilmu kepandayan yang tiada lawannya di dunia, engkau harus mencuci hatimu dengan air di sini. Karena sudah datang kemari, apa yang masih engkau tunggu lagi? Gak lui merasa paman gurunya itu berkaah kepadanya. Baik, baik aku segera minum sahut gak klui, lalu menunduk ke tepi empang. Dengan kedua telapak tangan, ia menyerok air. Seketika ia rasakan serangkum tenaga panas menembus tangannya hingga jari dua yang membeku dingin terasa seperti terbakar. Jangan minum. Air sumber itu entah telah membunuh beberapa banyak manusia. Mengapa engkau juga akan mencobanya sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru? Siapa engkau? Aku pedang samudra Hai Leong Hwi, sengaja kemari untuk memperingatkan engkau saat itu racun dalam tubuh Gak lui makin merangsang keras. Dia benar dua. Hilang kesadaran pikirannya lah berpaling dan melihat tanah penuh berserakan tengkorak. Cepat ia bangkit, serunya, tidak boleh diminum. Tidak boleh kami adalah contohnya. Kedua tangan Gak lui gemetar. Soal tak tahu ia bagaimana harus bertindak. Tiba-dua ia melihat bibir gurunya muncul dan mengamuklah bolang balingkan pedangnya menabas kawanan tengkorak yang berada dalam guhas itu seraya memaki. Hatimu harus disuci, mengapa kalian usil mencampuri urusan orang? Pikiran Gak lui makin kosong. Tiba-dua ia membuka kedua tangannya dan jatuhlah air berhamburan ke tanah lah rasakan tanah yang dipijak itu seperti berputar-putar. Gelap, gelap di seluruh penjuru. Tubuhnya terhuyung kian kemari dan sekali tergelincir, belung ia. Kecemplung ke dalam empanglah tak bisa berenang. Maka begitu terbenam ke dalam air, mulutnya segera berbunyi bergemerutukan karena air masuk ke dalam perutnya. Air dari sumber pencuci jiwa berbeda dengan racun penyurut tulang. Seketika ia rasakan tenggorokannya seperti dibakar api, terus menyusup ke dalam urat dua. Ketika aliran panas itu mergalir ke dadanya, ia megap-megap tak dapat bernapas. Dan kesadaran otaknya pun melayang. Pada saat ia pingsan beberapa jenak, pedang bida dari Li Shoki menyusup masuk. Melihat keadaan Gak Klui, seketika berubah ngerilah wajah wanita itu. Cepat ia gunakan pedang untuk mengangkat tubuh Gak Klui dari empang. Ketika memeriksa hidung dan denyut pergelangan tangannya, ia dapatkan pemuda itu sudah mati. Oh no lo. Tetapi pedang bida dari masih tak putus asa. Ia hendak merebut jiwa Gak Klui dari genggaman lemaut. Cepat ia mengurut dan menutup jalan darah pemuda itu. Lalu menyaluri dengan tenaga murninya lah percaya dengan ilmu kepadanya yang tinggi, tentulah pemuda itu tertolong jiwanya. Tetapi ternyata saluran tenaga murni itu bagaikan air mengalir ke laut. Sampai menghabiskan tujuh bagian dari tenaga murninya, tetap Gak Klui tak dapat sadar. Lewat beberapa saat kemudian, napas pedang bida dari terengah-engah. Terpaksa ia menyudahi penyaluran tenaga murni. Air matanya mengucur deras dan dengan menangis tersedusnya dan ia berkata, Anak Klui, tadi telah ku tanyai Hai Kiam Gin, ternyata engkau masih suci, tetapi kecurigaanku telah menyebabkan engkau mati. Kini empat pedang gunung busan telah putus keturunannya hanya. Kematianlah yang pantas untuk menebus kedosaanku. Wanita yang rusak wajahnya itu mengangkat tubuh Gak Klui lalu melangkah keluar menuju ke terowongan kecil di belakang guha. Diletakkan tubuh Gak Klui dalam terowongan kecil itu lalu ulurkan tangannya hendak membuka kedok muka Gak Klui. Tetapi tiba dua tangannya gemetar. Terpaksa ia menarik kembali dan menghela nafas. Ah, wajahmu tentu mirip dengan Gak Tiang Beng. Aku oh, tak tak perlu melihat. Biarlah engkau berkubur. Dengan dandanan sewaktu engkau datang kemari. Setelah memandang Gak Klui beberapa saat, ia melesat keluar. Dihantamnya dinding karang mulut terowongan itu. Karang berhamburan jatuh menutup pintu terowongan. Setelah itu ia menulis beberapa patah kata. Maka menggak Klui setelah selesai melakukan penguburan, ia kembali ke tempatnya semula. Diam dua ia merasa heran. Ah, mengapa Hai Kiam Gin belum menyusur kemari? Memang, luka yang kuberikan padanya dengan tusukan pedang itu tentu cukup parah. Ah, kini Gak Klui sudah meninggal. Benar-benar aku tak ada muka untuk menemuinya. Lebih baik ku tinggalkan surat pesananku yang terakhir. Cepat ia mencabut pedang, menggurat lengannya kiri. Merobek bajunya lalu menulis dengan ujung jari yang dilumbuhkan pada darah di lengannya itu. Selesai menulis, diletakkan robekan baju itu di bawah batu. Setelah itu ia berputar diri. Tiba dua pandangan matanya tertumbuk pada sumber air pencuci jiwa. Seketika meluaplah kemarahannya. Engkau, engkaulah yang telah membunuh keponakanku. Rasakan pembalasanku titik. Dengan mengerutkan geraham, ia loncat masuk ke adam guha dan membabat batu merah berbentuk hati yang memancarkan air. Beruk, walaupun batu berbentuk hati itu setebal lengan bocah, tetapi tetap tak kuat menerima tabasan pedang yang diancarkan dengan sepenuh tenaga oleh wanita itu. Pedang pun putus tetapi batu berbentuk hati itu pun hancur seketika. Terdengar ledakan keras disusul dengan gelombang air yang berhamburan laksana gelombang mendampar. Batu berbentuk hati itu berguguran jatuh ke dalam empang batu. Menyusup ke dalam lubang di tengah empang batu terus tenggelam ke bawah. Sejak saat itu putuslah sumur air pencuci jiwa. Empang batu kering sama sekali. Setelah menghancurkan bangunan yang istimewa itu, pedang bidadari menghela nafas, lah, rasakan dunia ini hampa, lah tak menghiraukan darah yang mengalir. Beras dari lengannya yang ditusuknya sendiri tadilah sudah memutuskan untuk bunuh diri. Asal darah dalam tubuhnya mengalir sampai habis melalui luka tengannya itu, tentulah ia segera terbebas dari derita dendam dan kasih. Tiba dua ia melesat masuk ke dalam ruang tempat tinggalnya, selama bertahun dua ia menyembunyikan diri itu. Pada saat pedang bidadari kembali ke guha kediamannya, Haiki Yanggin pun dengan terhuyung-huyung langkah tiba di sumber air pencuci jiwa. Tetapi keadaan pemuda itu tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Rambutnya terurai ke bahu. Dan wajahnya pun berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Ah, ternyata Haiki Yanggin itu seorang gadis yang menyamar sebagai pemuda. Kakinya berlumuran darah, langkahnya terhuyung-huyung. Kiranya waktu dihadang oleh pedang bidadari tak boleh mengikuti Gaklui naik ke sumber pencuci jiwa, terjadilah bentrokan antara gadis itu dengan pedang bidadari. Sudah tentu Kiamgin bukan lawan pedang bidadari. Dalam keadaan terdesak, gadis itu taburkan senjatanya rahasia pelor api. Tindakan Kiamgin itu telah menimbulkan kemarahan pedang bidadari. Diberinya sebuah tusukan lalu ditutup jalan darahnya dan diletakkan dalam hutan. Setelah itu pedang bidadari mencari Gaklui. Tujuannya pun hendak mengenyahkan pemuda itu dari gunung Tian Gangsan. Walaupun dalam pertempuran dengan pedang bidadari tadi, Gaklui sudah mengetahui bahwa wanita berwajah rusak itu adalah bibi gurunya sendiri. Namun tanpa disadari, dalam kata-katanya pemuda itu telah menyinggung perasaan bibi gurunya. Padahal yang disinggung Gaklui itu justru merupakan pantangan besar bagi pedang bidadari. Demi asmara, maka pedang bidadari sampai mengalami derita hidup yang berlarut-larut. Dia membenci kaum pria, terutama pria yang merasa sok pintar, bencinya bukan kepalang. Dan Gaklui pun dianggapnya seorang pemuda yang berlagak pintar. Maka pedang bidadari marah. Apalagi diketahuinya bahwa Hai Kiamgin itu hanyalah seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda. Timbulah kecurigaan pedang bidadari terhadap pemuda yang menjadi murid keponakannya itulah anggap pemuda itu seorang pemuda yang serong berani mengatakan Hai Kiamgin sebagai yang kohangkatnya, padahal hanya seorang gadis. Dan kemarahan wanita patah hati itu makin menjadi-jadi ketika Gaklui menyebut-nyebut tentang seorang gadis bernama Lisyu Mei. Dalam murkanya, pedang bidadari terus melesat pergi. Tetapi setiba di guha kediamannya, terkenanglah ia akan kekasihnya dahulu Gak Tiang Beng, ayah Gaklui, yang bersama kedua saudara seperguruannya pedang iblis dan pedang aneh telah menderita kematian yang mengenaskan. Seketika redalah kemarahan pedang bidadari. Kemudian setelah memikir dengan kepala dingin, ia anggap Gaklui itu bukan seorang pemuda yang bermoral tipis suka menyianyikan kasih, mempermainkan kaum gadis. Buru dua wanita itu menuju ke hutan dan menolong Hai Kiamgin. Setelah mengadakan tanya-jawab dengan Kiamgin barulah pedang bidadari, menyadari bahwa Gaklui itu seorang pemuda yang berkelakuan bersih. Segera ia menyuruh Kiamgin berjalan mendaki sendiri ke puncak. Sedang ia dengan gunakan ilmu lari cepat segera menuju ke sumber air pencuci jiwa. Tetapi ternyata tetap terlambat. Mendengar keterangan pedang bidadari bahwa kemungkinan Gaklui tentu menemui kesukaran bahaya, Kiamgin gelisah. Tanpa menghiraukan lukanya yang masih belum sembuh, ia terus menuju ke sumber air mencari Gaklui. Ketika ia tiba di tempat itu ternyata pedang bidadari sudah mengubur Gaklui dan tinggalkan tempat itu. Betapa kejutnya ketika ia dapatkan empang batu sudah hancur berantakan dan di tanah terdapat kutungan pedang serta ceceran darah. Seketika menggigiliah perasaan Kiamgin, air matanya berderai-derai seperti hujan. Dan ketika melangkah keluar melihat pada dinding karang terdapat tulisan makam Gaklui, pecahlah tangis gadis itulah menangis terseduh-seduh seperti kehilangan orang tuanya. Ia menyesal karena telah menyamar sebagai seorang pria sehingga Gaklui menganggapnya sebagai seorang engkoh. Dan karena anggapan itulah maka Gaklui tak mengerti akan rasa cinta Kiamgin kepadanya. Rasa sesal dan sedih ditumpahkan dalam banjir matu Kiamgin telah menguras habis air matanya sehingga kering. Dan karena air matanya habis, maka mulailah darah yang bercucuran. Tiba dua ia menghantam pintu terowongan dan tanpa sengaja telah menemukan robekan kain. Cepat dua dibukanya kain itu. Ternyata terdapat tulisan darah yang ditujukan kepadanya. Hai Kiamgin, keponakan Kugaklui mati dalam sumber pencuci jiwa. Tak dapat ditolong lagi. Dem-dem sakit hati kalian berdua, memang pelik sekali. Lekas pergilah ke gunung busan puncak Capji Hang dan berserulah Tianlui senyaring-nyaringnya. Mungkin mendapat suatu keajaiban. Jika saat itu menemukan sesuatu jejak musuh, engkau harus berlatih silap dengan segiat-giatnya. Demi untuk membalaskan sakit hati kami semua. Surat itu tiada bertanda tangan, melainkan disudahi dengan dua buah kata tulisan akhir. Tahulah Kiamgin bahwa yang menulis surat darah itu tentu sudah mati juga. Kembali ia kucurkan air mata. Diulanginya surat itu sampai beberapa kali. Sekalipun tak mengerti apa maksud sebenarnya dari surat itu, tetapi ia sudah mendapat sedikit harapan yang cukup membangkitkan kekuatannya. Segera ia bulatkan tekat dan tengadahkan kepala ke atas, berdoa, ciam pua, tanpa menghiraukan. Bahaya apapun juga, aku tentu akan melaksanakan pesan ciam pua. Aku segera akan menuju ke puncak Capji Hang Gunung Busan untuk mencari jejak dan menghimpaskan dendam ciam pua. Kemudian ia pun berdoa kepada arwah ayah dan paman gurunya Nggo Bun Hwa. Anak memang tak berbakti, diam dua telah tinggalkan rumah menyaru menjadi pria. Sehingga menyebabkan ayah dan paman menerita perasaan. Sejak saat ini, anak akan kembali menjadi secorang gadis itu dan bertekad bulat untuk membalaskan sakit hati keluarga kita, harap arwah ayah dan paman mengasoh dengan tenteram di alam baka. Yang terakhir ia merabah nama Gak Klui Seraya berseru dengan hati pilu, adik Klui. Jangan khawatir. Setelah nanti musuh kita bersama itu dapat ku tumpas, aku tentu akan kembali kemari lagi untuk menemanimu, menemani engkau untuk selama-lamanya, takkan barpisah lagi. Duka dan dendam, memenuhi rongga dadanya. Ia memutar tubuh terus lari terhuyung-huyung. Suasana di sekeliling guha hening lelap. Hanya tulang belulang, ceceran darah, hancuran batu dan kutungan pedang yang berserakan di tanah. Sejam kemudian tiba dua terdengar derai pelangkah kaki yang halus. Dan dalam keremangan suasana, muncullah seorang darah cantik mengurai rambut. Gadis itu berjalan dengan hati dua sambil memandang Kian kemari sambil pasang telinga. Jelas dia bukan Hai Kiam Gin yang datang kembali. Melainkan gadis ular Li Siu Mei. Waktu memasuki guha, ia memperhatikan sekali setiap benda yang berada di situ, bahkan sebatang rumput pun tak luput dari pengawasannya. Ceceran darah di tanah, kutungan pedang dan empang batu yang hancur, semua. Diketahuinya. Hanya pada saat matanya tertumbuk akan tulisan yang berbunyi, maka menggak Lui, serem tak meraunglah ia seperti seekor singa betina yang kehilangan anaknya. Tetapi beberapa saat kemudian ia terkesiap meragu A.H. Engkau Lui tak mungkin sudah mati. Karena baik manusia maupun binatang, apabila mati tentu meninggalkan bau yang istiwa. Tetapi terowongan ini sama sekali tak mengeluarkan bau semacam itu. Apakah terowongan itu hanya sebuah tipu muslihat saja, sebuah jebakan? Cepat ia memeriksa semua bekas benda peninggalan di situ. Kutungan pedang itu diambil dan dibawunya. Ahaha, pedang ini bukan milik Engkau Lui. Tetapi milik seorang perempuan dan bukan milik kawannya. Itu. Dan empang batu yang rusak itu adalah bekas. Reruntuk sumber air pencuci jiwa. Tak mungkin Engkau Lui menghancurkannya. Tentulah kedua perempuan itu gadis ular Shunumi mengadakan analisa. Kemudian ia melanjutkan pula, dan yang paling aneh adalah bekas ceceran darah ini. Darah itu tidak berhamburan kemana-mana, bukan menyerupai kucuran luka. Kalau begitu, orang itu tentulah bersahabat. Mungkin sudah tahu tentang kematian Engkau Lui, tetapi ahaha, mungkin juga suatu perangkap. Dua macam penilaian terlintas tak menentu dalam benaknya. Sambil mencekal kutungan pedang, tak tahu bagaimana ia harus bertindaklah merenung sampai lama sekali. Akhirnya rasa cinta telah mendapat tempat yang utama dalam sanubarinya. Segera ia gunakan kutungan pedang itu untuk menggali batu yang menutup lubang makam Gak Lui. Dengan sekuat tenaga ia menggali batu dan akhirnya dapatlah ia membuat sebuah lubang sebesar setengah meterlah segera susupkan kepalanya ke dalam. Ah, sama sekali ia tak mencium bau mayat. Jelas kekasihnya itu belum mati. Setelah mendapat kepastian itu, mulailah ia bertindak untuk menolong Gak Lui. Dengan bergeliatan macam ular, tubuhnya yang lemas gemulai segera menyusup ke dalam terowongan. Akhirnya berhasilah ia masuk ke dalam. Terdengar beberapa kali ia meneriaki engkoh Lui, engkoh Lui, setelah itu hening lelap. Kira dua sepenanak nasi lamanya, gadis itu menyusur keluar lagi. Wajahnya penuh tanda tanya. Rupanya ia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Segera ia menurutkan bekas ceceran darah itu. ENGKO Hagen, tiba dua terdengar suara seseorang. Aku bukan engkoh gin tetapi adikmu siu meisahut. Lain suara. Kau mahai, aku bermimpi, atau mati. Tidak bermimpi, pun tidak mati lalu aku. Engkau telah pingsan selama satu bulan tak ingat diri. Untung aku segera datang pada waktu yang tepat. Kalau tidak, engkau tentu tak akan ingat diri selama-lamanya sesosok tubuh melenting bangun diri tanah. Dia bukan lain adalah Gaklui dan yang rebah di samping itu adalah si gadis ular siu mei. Hai tanda seru Gaklui mendesis kaget ketika rasakan tubuhnya seringan bulu. Hampir tak percaya ia akan apa yang dialaminya itu. Aku terminum racun. Penyurut tulang, lalu kecebur dalam sumber air pencuci jiwa. Seharusnya aku muntah. Tetapi mengapa tidak? Engkau tak pernah muntah kata siu mei. Sungguh aneh. Ditilik dari ilmu pengobatan, hal itu memang tak aneh. Ketika aku datang kemari, aku melintasi lembah yang panas itu. Itu ah lembah mati tukas Gaklui, apakah engkau juga melihat kawanan orang pendek berkulit hitam itu? Mereka diminumi racun penyurut tulang sahut siu mei, rupanya racun itu terbuat diri ramuan pohon laci, kepala burung bangau dan bangkai ulat, racun bersifat dingin dan berhasiat membius. Itu benar, kata Gaklui. Ketika termakan racun, bukan saja aku ingin makan lagi, panca inderaku pun berkurang ketajamannya. Sedang mulutku pun seperti mati rasa. Jelas hal itu memang benar sekali kata siu mei. Air sumber pencuci jiwa itu panas, dan pahitnya bukan kepalang. Orang minum tentu akan muntah. Tetapi bagimu air sumber itu dapat menghapus racun dan menambah tenaga. Oh, seru Gaklui, kalau dipikir-pikir, semua perbuatan jahat itu tentu mendapat pembalasan yang setimpal. Li Huiting yang meracuni aku itu, ternyata adalah murid yang telah menipu ayahmu. Menurut keterangannya, ayahmu masih hidup. Hai, dia, dia di mana serasyu mei. Sayang Li Huiting sampai mati tak mau menerangkan. Sebelum selesai ku tanya, dia sudah menggigit putus lidahnya dan mati. Siu mei girang dua sedih. Dengan air matu bercucukan, ia berkata, Jika ayah benar masih hidup, syukurlah. Pada suatu hari aku pasti dapat menemukannya. Gaklui merguburnya. Setelah nona itu mengusap air mata, berkatalah Gaklui, Adik mei, waktu engkau mendaki gunung apakah engkau bertemu dengan bibi guruku? Mendengar pertanyaan itu, air mata siu mei bercucuran lagi, ia karena, tak mengerti ilmu pengobatan, mengira engkau mati keracunan air sumber lalu marah dan menghancurkan sumber ini, kemudian ia sendiri juga. Bagaimana teriak? Gaklui tegang. Memotong urat pergelangan tangah dan akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Mengapa, engkau tak menolong? Kuturutkan bekas ceceran darah dan akhirnya sampai pada tempat rahasia kediamannya. Kudapati lukanya amat parah tetapi ia tak mau kuobati. Baru setelah kuterangkan bahwa engkau tak mati ia tampak tenang dan mau memakan rumput harum. Semangatnya seketika segar lalu suruh aku kemari menjengukmu. Ah, tak seharusnya engkau tinggaikan dia pipi gadis itu bersemu merah, Sahutnya pelahan, aku-aku mencemaskan dirimu dan lagi, tak kira pada waktu aku kembali ke sawah lagi, ternyata beliau sudah meninggal. Gaklui menghela nafas panjang. Air matanya mengalir deras. Beberapa saat kemudian baru ia bertanya, adakah beliau pernah mengatakan tentang engkau angkatku Hai Kiam Gin? Waktunya amat singkat sekali, tak mengatakan hal itu. Adakah engkau angkatku itu juga tertimpak sesuatu? Tanda tanya tiba dua wajah Syumui berubah dan menyahut dengan kurang senang, Engkau lui, terus terang ku katakan kepadamu. Selama ini aku selalu mengikuti perjalananmu. Sekalipun karena kebakaran di hutan itu telah menangguhkan waktuku selama setengah hari, tetapi sejak saat itu kulihat engkau selalu berjalan bersama seorang gadis remaja. Gadis Gaklui terbeliat. Benar, dari baunya, dapat ku ketahui jelas, dia seorang anak perempuan. Gaklui terkejut dan seketika meayadari. Dia pun dapat mencium bau untuk memberdakan sesuatu. Tetapi ia agak lalai untuk memberdakan bau Hai Kiam Gin. Kini baru ia mengetahui mengapa tiba dua wajah bibi gurunya berubah bengis. Bibinya itu seorang penderita asmara yang gagal. Sudah tentu membenci kalau seorang pemuda hendak mempermainkan seorang gadis. Kemudian kekata pula Syumai, dari bekas bau, jelas ia pernah menjenguk kemari, engkau harus merasa. Puas Gadis Gaklui segera menuturkan tentang peristiwa ia mengangkat saudara dengan Hai Kiam Gin. Aku telah menerima permintaan tolong dari ayahnya. Mau tak mau terpaksa mengurusnya. Dan lagi ia berwatak terus terang. Jika dia sudah pergi, elak aku tetap akan membalaskan sakit hatinya kata Gaklui pula. Melihat sikap kekasihnya yang jujur dan ternyata tak menaruh maksud apa dua terhadap Kiam Gin, berkatalah Syumai dengan nada minta maaf asal engkau tak melupakan aku, tambah seorang taci angkat, pun tak apalah. Dan lagi bibi guru pun telah meninggalkan surat pesan. Lekas berikan padaku seragak Lui. Jangan sekarang. Mengapa titik? Beliau menulis jelas, supaya aku yang membacakan di hadapan makamnya. Oh haha, tentu penting sekali. Hayo kita kesana seru Gaklui sambil mengamasi sepasang pedangnya terus hendak keluar. Engkau Lui, mungkin engkau tak dapat menyusup keluar. Lebih baik engkau membuat lubang, kata Syumai. Gaklui merasa tenaganya bertambah besar. Ia hendak mencobanya. Segera ia menjamah batu dinding dan menekannya, ah, ternyata pada batu itu tertinggal bekas telapak tangannya. Adik Mai, mundurlah sedikit serunya gembira. Setelah gadis itu menyingkir, Gaklui kerahkan tenaganya dan menghantam. Boom, batu yang diletakkan pedang didadari untuk menutup terowongan, meledak hancur dan terbukalah sebuah lubang besar. Mari seru Gaklui seraya menerobos keluar. Sejenak mereka memandang ke arah tumpukan tulang dua tengkorak dan kepingan sumber air setelah itu mereka bergan dengan tangan lari keluar guha. Memang yang dikatakan Syumai itu benar. Pedang bidadari Lisho Gim telah binasa. Betapa sedihati Gaklui, sukar dilukiskan. Berulang kali, ia bertemu dengan paman dan bibir gurunya. Setiap kali paman dan bibir gurunya itu tentu meninggal. Setelah mengubur, maka berlututlah Gaklui di hadapan makam bibinya. Memberi hormati yang terakhir dan mendengarkan Syumai akan membaca surat wasiat bibir gurunya. Kepada murid keponakanku Gaklui demikian. Syumai mulai membaca, hidup manusia itu sudah dientukan oleh garis nasib. Wanita yang berwajah cantik tentu, malang nasibnya. Sehingga menyebabkan empat pedang busan tercerai berai. Oleh karena itu maka, kurusaklah wajahku dan tinggal mengasingkan diri dalam guha. Untuk menebus dosa. Tanda petik. Syumai berhenti sejenak lalu melanjutkan. Ternyata tiga dari keempat pedang busan telah berturut-turut mati di tangan musuh. Aku makin cemu. Hidup. Maka aku berikan kepadamu apa yang telah kupelajari selama ini. Kuharap engkau belajar dengan giat. Demi untuk membalas sakit hati. Ilmu istimewa yang akan kuajarkan kepadamu hanya terdiri dari dua jurus, yakni. 1. Cenderawasih pentang sayap menutup matahari dan rembulan. 2. Awan berarak bertebaran ribuan litiada berbekas. Yang pertama itu adalah ilmu pedang dan yang kedua ilmu meringankan tubuh. Merupakan ilmu simpanan dari perguruan empat pedang busan. Dengan tenaga yang engkau miliki saat ini, boleh engkau dianggap sebagai jago muda yang tangguh. Tetapi ilmu kepandayan itu, kecuali mengandalkan bakat dan latihan tekun, juga memerlukan penjelasan dari seorang guru kenamaan. Sayang paman gurumu pedang aneh dan pedang iblis, sudah tak dapat memberi pelajaran lagi. Maka terpaksa engkau harus giat berlatih sendiri. Mengenai, mengenai, membaca, sampai di situ, tiba dua pipi syuruh mei merah. Ia berhenti karena sungkan. Setelah menunggu sampai sekian jenek belum juga nona itu melanjutkan pembacaannya, gak klui mengangkat muka dan memandang syuruh mei. Syuruh mei loncat menghampiri, serunya tersekat, engkau lui. Bangunlah dan ef kau baka sendiri saja dengan hikmat, gak klui menyambuti surat itu lalu membacanya. Mengenai diri gadis ular li syuruh mei. Ia seorang gadis yang beratak murni. Cintanya tulus ikhlas. Merupakan pasangan yang setimpal sekali dengan engkau. Tetapi anak muda itu memang masih berdarah panas. Jangan sekali-kali engkau berpaling haluan dan, beralih hati kepada lain gadis. Terkutuklah, terkutuklah di balik robekan kain itu terdapat tulisan berbunyi, pesan terakhir bibi gurumu. Habis membaca, air mata gak klui berlinang-linang. Ia tegak termenung-menung, kiranya barulah ia mengetahui bahwa bibi gurunya itu memang sengaja merusak wajahnya sendiri. Hal itu tentulah disebabkan karena kisah asmaranya dengan gak tiang beng atau ayah gak klui dan memutus kasih pada paman gurunya pedang iblis. Seketika terbayang lagi wajah bibi gurunya penuh luka guratan pedang itu. Seolah-olah, bibi gurunya mendaskan pesan agar dia jangan semelarangan bermain cinta. Merenung hal itu, tiba dua ujung mati gak klui berkilat cahaya. Dengan wajah kemerah-merahan, si Umei mengaturkan sebutir batu berlian besar kehadapannya. Adik Mei, rupanya, berlian ini berasal dari lembah maut tegur gak klui. Si Umei mengiakan, benar, semua simpanan mereka kuambil. Tanda petik. Baik juga. Daripada jatuh di tangan gerombolan orang jahat kata gak klui. Eh, apa, artinya ini? Titik. Kuhaturkan kepadamu. Sahut si Umei. Ah, lebih baik engkau yang menyimpan saja wajah nona itu makin merah. Setelah berdiam diri beberapa saat, akhirnya ia memberanikan diri berkata, apa yang ditulis dalam surat pesan bibi guru, sudah jelas. Kita, seharusnya memberi tanda, mendengar itu tersadarlah gak klui. Dan dengan tersipu-sipu malu, si Umei susupkan mutiara itu ke dalam tangan gak klui. Israya menarik lengan baju pemuda itu, engkau lui, mari kita keluar. Di sana terdapat banyak benda yang aneh. Gak klui sekali lagi memberi hormat ke arah makam pedang bidadari Lishogim, lalu bangkit dan tinggalkan guha rahasia itu. Sebelah selatan dari puncak gunung situ, adalah sebuah hutan bambu. Sebuah bangunan bertingkat dari bambu, didirikan pada karang gunung. Dari sebelah luar, memang bangunan bambu bertingkat itu tak tampak. Tetapi dari dalam bangunan bambu bertingkat itu dapat melihat dengan jelas ke seluruh penjuru. Satu-satunya jalan menuju ke rumah bambu bertingkat itu hanya melalui sebuah jembatan goyang terbuat dari bambu dan rotan. Pada saat tiba di jembatan itu, gak lui menjerit ngeri. Ternyata jembatan itu tak kurang dari sepuluh tombak panjangnya. Di bawahnya terbentang lembah yang curam sekali. Sebelum kaki melangkah ke jembatan, tubuh sudah seperti bergoyang-goyang mau jatuh. Kecuali memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi orang harus merangkak melalui jembatan itu. Pula di atas jembatan gantung itu penuh dihias dengan bambu yang runcing. Bambu dua runcing itu sengaja dipasang miring. Seolah-olah untuk menyongsong tubuh orang yang bergontai. Setelah memperhatikan beberapa saat, gak lui kerutkan alis. Adik Mai, pada waktu engkau datang, apakah engkau melihat jembatan ini? Tanyanya. Pertama kali mengobati bibi guru, belum ada. Tetapi datang yang kedua kalinya untuk mengubur bibi guru baru terpasang. Tanda petik. Lalu bagaimana engkau melintasinya? Aku tak melintasi karena bibi guru menggeletak rubuh di kaki karang ini. Sahut siun meisraya menunjuk ke sebuah batu karang besar. Dan di situ bibi guru telah meninggalkan kere untuk melintasi jembatan, tambahnya. Gak lui berpaling. Dilihatnya pada karang itu memang terdapat beberapa tulisan. Tabahkan nyali, melintasi jembatan. Tak boleh berloncatan, pun tak boleh berhenti. Harus gunakan pedang menyiak bambu, tetapi jangan sampai dipapas kutung. Jika tak mampu melakukan, tak boleh masuk. Gak lui kucurkan keringat dingin. Diperhatikannya bambu dua runcing yang menghias jembatan itu rapat sekali dan amat kokoh. Ilmu melayang jauh dengan jurus Raja Wali Pentang Sayap, hanya dapat digunakan untuk melambung ke udara. Sukar untuk dilakukan melayang secara mendatar. Pula ilmu pedangnya, mempunyai daya gerak istimewa untuk memapas pedang. Jika tak diperbolehkan memapas kutung bambu itu, memang sukar sekali. Gak lui termenung-menung. Engkau lui, apakah engkau mempunyai daya untuk melintasi? Engkau tak mengerti, biarlah kupikirnya sendiri tukas gak lui. Merah wajah siumai. Diam dua tekadnya untuk belajar ilmu silat makin besar. Gak lui tak menghiraukanlah terus memeriksa jembatan itu. Tetapi sampai hampir setengah hari, belum juga ia menemukan akal. Tiba dua pandang matanya seperti melihat bibi gurunya muncul. Dan bibi guru itu berlincahan seperti tak kala bertempur dengan ia di gunung. Gerak langkahnya amat lestimewa, tangkasnya bukan kepalang. Pedang bibi gurunya waktu itu seperti dimainkan dalam jurus burung merah merentang sayap dan tahu dua pedangnya gak lui dapat dihalau. Ya, benarlah tiba dua gak lui berseru girang. Jelas bambu runcing pada jembatan itu merupakan seperti gerakan pedang lawan. Segera ia meniru gerakan bibi gurunya, maju menyerang. Cepat sekali ia sudah tiba di muka jembatan. Matanya tetap tak berkesip memandang ke muka. Seolah-olah sedang menerjang sebuah hutan pedang yang merintangi jalannya. Selangkah dua. Langkah, tiga langkah. Gak lui seperti tenggelam dalam alam persemedian. Ia tak menghiraukan bahwa saat itu matahari mulai terbenam di balik gunung dan malam pun mulai merayap datang. Oh no lo. Dia bagaikan sebuah patung yang tegak. Pejamkan meta. Barisan bambu runcing itu terbayang melekat ke dalam benaknya. Si umi tak mau mengganggunya. Akhirnya fajar menyingsing. Hampir semalam suntuk gak lui mempelajari keadaan jembatan itu dan akhirnya mulailah ia melangkah. Pedangnya berkelebat kian kemari. Begitu membentur bambu penghias jembatan, tersiak tetapi tak sampai putus. Sedang jembatannya sendiri tak goncang. Girang si umi bukan kepalang, serunya, bagus, engkau lui, engkau berhasil memecahkan rahasia jembatan itu. Baru ia berteriak begitu, tiba dua terdengar suara gemerta dari rumah bambu bertingkat di seberang jembatan. Tiang dua penyangga rumah bambu itu, putus dan meluncur ke dalam jurang. Hai titik. Si umi menjerit ngeri. Ternyata gak klui sudah berhasil melintasi jembatan terus masuk ke dalam rumah bambu bertingkat. Tetapi begitu hendak mendaki ke atas, tiang rumah sepatah dan rumah bambu itu pun ambruk. Cepat gak klui loncat melambung ke udara lalu melayang ke ujung jembatan. Dengan gerak yang mahir, ia melintasi jembatan itu lagi. Dan cepat sekali ia sudah kembali ke tempat semula lagi. Adik mei, dalam rumah bambu itu tiada isinya apa dua, seru gak klui dengan gembira, tetapi rahasianya terletak pada jembatan itu. Kiranya bibi guru khawatir aku tak dapat mempelajari ilmu yang telah diberikan ketika bertempur dengan aku di Guha, maka beliau menggunakan care itu. Hai, kenapa engkau tiba dua gak klui hentikan bicara dan berseru kaget ketika melihat si umi tegak seperti patung dan matlah, tak berkedip. Gadis itu berdiri di depan karang. Gak klui cepat dapat menduga bahwa nona itu telah ditutup jalan darahnya. Dan cepat pula ia mengetahui bahwa beberapa orang yang tak dikenal, bersembunyi di balik batu karang itu. Demi keselamatan si umi, gak klui tak berani gegabah turun tangan. Tiba dua ia mendapat akal. Dengan wajah tetap tenang, ia berseru, adik mei, mengapa engkau terlongnong saja? Masih banyak hal yang hendak ku beritahukan kepadamu. Secepat kilat ia lekatkan tangan kirinya ke dada gadis itu lalu gunakan tenaga sakti alkojo dunia untuk menyedot. Pikirnya hendak membuka jalan darah si nona yang tertutup. Tetapi dalam gugupnya, ia telah salah tafsir. Dia tak ingat bahwa nona itu mengenakan baju kulitular yang tak tembus penyaluran tenaga dalam. Karena tergesa-gesa ia tak sempat mencari lain jalan darah di tubuh si nona. Tangannya meluncur ke arah ketiak. Tiba dua dari balik karang terdengar gelak tawa bergemuruh. Seorang bertubuh tinggi besar melesat keluar dari balik karang itu. Dan menyusul delapan orang menghunus pedang tegak berjajar di belakang si tinggi besar itu. Dari tindakan orang yang telah menutup jalan darah si numai dari jarak jauh, tahulah Gaklui bahwa orang dua itu tentu tak bermaksud baik. Dipandangnya si tinggi besar itu dengan seksama. Wajahnya merah seperti tembaga dan bentuknya aneh. Cepat Gaklui melesat ke depan si numai untuk melindunginya. Tetapi ternyata si tinggi besar itu hanya ganda tertawa dan mengangkat tangan memberi hormat. Gak saw hiap, engkau tangkas sekali. Mengapa engkau kenal padaku tegur Gaklui? Namamu amat menggetarkan dunia persilatan. Siapakah yang tak mendengar? Mengapa engkau melukai kawanku? Kulihat engkau sedang melintasi jembatan gantung itu. Kuhatir kawanmu menjerit kaget sehingga mengganggu pemusatan pikiranmu, maka ku tutup jalan darahnya. Sekarang yayarlah ku bukan lagi, tetapi Gaklui menolak dan mengatakan, ia dapat membukanya sendiri, orang itu tertegun lalu bertanya. Mohon tanya, apakah orang yang meninggalkan tulisan pada karang itu apa masih di sini? Dan siapakah kiranya lociampu itu beliau, tiba dua Gaklui merasa bahwa orang itu memang mencurigakan. Maka cepat ia beralih jawaban, sekalipun di sini tetapi tak mau bertemu orang. Bahkan namanya pun tak mau memberitahukan. Lalu apakah dia juga yang membunuh rombongan? Lembah mati itu? Ada hubungan apakah engkau dengan mereka? Mengapa engkau begitu memperhatikan sekali Gaklui? Buas bertanya. Kami kebetulan lalu di sana dan merasa heran, Gaklui makin curiga. Dipandangnya orang itu dengan tajam, tanyanya, siapakah saudara ini? Maukah saudara memberitahukan nama? Aku Raja Walimas bersayap besi Oh Toa Hei, kata si tinggi besar lalu menunjuk ke arah delapan orang yang berada di belakangnya, dan kawan dua ini adalah delapan jago pedang besi. Gaklui mengangguk lalu berseru lantang, kalau kalian hendak bertanya tentang peristiwa gerombolan, setan kering itu, terus terang saja, akulah yang membunuhnya. Batu dua permata mereka pun telah kusimpan. Tetapi si tinggi besar tertawa tebang, benarlah, dengan kepandaian syauh hiap, tentu mudah sekali melakukannya. Tetapi wajah kedelapan orang cepat berubah memberingas, ada beberapa yang segera mencabut pedang. Gaklui tertawa dingin, ho, kiranya kalian ini anak buah Maharaja, makanya bernyali besar datang kemari. Wajah si tinggi Raja Wali Emas sayap besi berubah seketika dan mundur setengah langkah, serunya harap sau hiap jangan menghambur fitnah aku. Sikap kalian sudah mengunjuk warna diri, tak perlu menyangkal tukas gak lui. Tinggi besar Raja Wali Emas mendengus, hektometer, tajam benar matamu. Mengapa tak lekas menyerahkan batu? Berlian itu. Ha, 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 terimalah baik dua ini. Gaklui merogoh ke dalam saku baju lalu lemparkan sebuah benda ke kaki si tinggi besar. Melihat benda itu, si tinggi besar menyurut mundur tiga langkah, serunya tergagap, itu amanat mati. Benar, kalian biasa menggunakan benda itu untuk menggertak orang persilatan. Hari ini aku hendak memintakan mereka ganti jiwa kepada kalian. Wajah si tinggi besar makin beringas bengis. Tangan kanan mencabut pedang, tangan kiri terus hendak menyambar amanat itu. Tetapi gak lui lebih cepat. Sekali gerakan tangan kiri, kertas amanat itu melambung ke udara dan secepat kilat pedang di tangan kanan menusuk tangan si tinggi besar. Si tinggi besar terkejut loncat mundur sampai satu tombak dan dengan gugup mencabut pedang, lalu memutar untuk melindungi diri. Sebenarnya gak lui hendak menyusuli serangan lebih lanjut tetapi ia diserbu oleh kedelapan orang itu. Mereka menyerang dari delapan jurusan. Terpaksa gak lui melayani mereka. Hayo, kalau berani, engkau maju sekali serunya kepada si tinggi besar. Raja wali emas sayap besi acungkan ujung pedangnya ke muka gak lui. Sikapnya seperti hendak menyerang tetapi matanya mengicup ke arah kedelapan jago pedang itu. Cepat gak lui mengetahui. Ia duga orang itu tentu mempunyai tujuan lain. Kemungkinan si tinggi besar hendak suruh kedelapan jago itu menawan si yaumei. Terpaksa ia tahan kemarahannya dan berseru, kalau kalian menghendaki berlian, mengapa tak mau maju mengambil kemari? Jika engkau takut, aku segera tinggalkan tempat ini. Tanda seru balas si tinggi besar. Kalau pulang dengan tangan hampa, apakah kalian tak takut mendapat hukuman E.J. Gak Lui? Ucapan itu tepat menyentuh hati rombongan raja wali emas sayap besi. Si tinggi besar mendengu selalu bersama kedelapan jago menyerang Gak Lui. Serangan sembilan jago itu, hebatnya bukan kepalang. Batu dan debu berhamburan keempat penjuru. Tetapi Gak Lui tak gentar. Bagus teriaknya, seraya mainkan pedang laksana biang lala bercengkerama di angkasa. Tiga jurus kemudian, ia dapat mengetahui bahwa sesungguhnya si tinggi besar itu memang hebat tenaga dalamnya. Jurus serangannya pun amat ganas sekali. Apalagi kedelapan jago pedang besi itu mahir sekali bergerak secara keroyokan. Rupanya mereka terlatih dalam barisan yang lihai. Tanpa memberi isyarat, mereka masing dua dapat bergerak secara otomatis dan rapi. Maju mundur, menyerang dan bertahan selalu teratur rapi dan cepat. Karena ditabur oleh sembilan pedang yang mencurah lebat, Gak Lui tak sempat mengembangkan permainan pedangnya, dan terpaksa terdesak mundur. Melihat itu, sambil perhebat serangan pedangnya, si tinggi besar tertawa mengekeh, orang si Gak, hatimu nanti hendak kukorek keluar untuk menyembahyangi adikku setan kering, heh, 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 heh. Tetapi belum kumandang tertawanya sirap, terdengarlah dering gemerincing yang tajam sekali. Tubuh Gak Lui tiba-dua berputar-putar dan pedangnya berubah seperti segulung sinar yang membungkus dirinya. Gulungan, sinar pedang itu merupakan bentuk sekuntum bunga terata yang tengah berhamburan mekar. Kesembilan pedang lawan yang menyerang ganas itu, terpental dan hanya berkelebatan di luar gulungan sinar pedang Gak Lui. Ternyata Gak Lui telah memperaktekan ilmu pedang cenderawasi pentang sayap ajaran bibi gurunya si pedang bidadari Li Shogim. Dan hasilnya sungguh mengagumkan. Lawan terpanjang sukar menggerakkan pedang sehingga posisinya sekarang terbalik. Dari menyerang menjadi bertahan. Pada saat si tinggi hesar terkesiap kaget, tiba dua matanya si lau akan kelebat sinar pedang, dan tering, tering, tering. Berhamburan pedang dari kawanan jago pedang itu. Kalau tidak terpapas kutung, pedang merekap pun terlepas jatuh. Melihat itu patahlahnya li si tinggi besar. Secepat kilat ia berputar dan terus lari. Hai, hendak lari kemana engkau dengan gunakan ilmu meringankan tubuh awan berarah keribuan Li, Gak Lui apungkan tubuhnya mengejar. Pada saat punggung Raja Wali emas sayap besi terancam maut, tiba dua kedelapan jago rombongannya itu mendapat akal. Cepat mereka lari menghampiri ke tempat si Umei. Gak Lui terkejut. Cepat ia berjumpalitan melayang balik. Pada saat berjumpalitan di udara itu ia pun mencabut pedang pusaka pelangi. Kemudian ia taburkan kedua buah pedangnya kepada mereka. Awuh, terdengar dua buah jeritan ngeri dan dua orang yang lari paling depan rubuh dengan dada tertembus pedang. Setelah itu Gak Lui lontarkan pula pukulan sakti Alkojo Dunia. Seketika terdengar pula dua buah jeritan ngeri. Seorang terlempar ke dalam lembah dan seorang mundur terhuyung-huyung sampai lima-enam langkah, lalu rubuh dengan kepala pecah. Tetapi Gak Lui masih kalah cepat dengan sisa keempat jago pedang yang tetap lari ke tempat si Umei atu. Apalagi Gak Lui sudah melayang turun dan harus menginjak tanah lagi untuk melakukan loncatan yang kedua. Keempat anggota delapan jago pedang besi itu dengan buah selari menyergap gadis ular si Umei yang saat itu tetap masih tak berkutik. Gak Lui kucurkan keringat dingin. Terima kasih telah menonton!